Dengan menggunakan rompik merah, HHM alias Heni Bendahara Dispora Sangie dibawa petugas ke mobil tahanan ke jari Sangie menuju lapas kelas 3 Enema Wira selasa sore. Wanita berusia 41 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pertanggungjawaban fiktif sebesar 1 miliar rupiah di Dispora Sangie tahun anggaran 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Sangie, Eri Yudianto, SH mengatakan HHM ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam di ruangan pidana khusus ke jari Sangie. Penanganan terhadap tersangka H yang dalam hal ini sebagai bendahara pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kasus posisi yang dilakukan adalah bendahara ini melakukan membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan-kegiatan di Dinas Dispora yang dalam hal ini kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan for prof di Bitung. Jadi SPG yang telah dipalsukan atau dibuat fiktif antara lain adalah honor daripada pelatih, kemudian makan-minum, dan perjalanan dinas. Sehingga hasil dari audit kerugian negaranya sebesar 1,18. Tersangka saat ini berada di lapas kelas 3 NMawira selama 20 hari sebelum menjalani persidangan. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 2, Pasal 3, Junto Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ali Paskual, Kompasif Isangye, Sulawesi Utara